Intro Tom Haya, bangsa ini besar, fanatik luar biasa. Diberitahu tiket sold out, Tom Haya selalu merinding melihat cuplikan Ultras Geruda bernyanyi. Semua pemain Indonesia sudah berkumpul untuk menjalani tes timnas Indonesia. Para pemain sudah siap untuk berlagak di kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya pemain supporter juga sudah menghabiskan tiket pertandingan. Meski kali ini harganya mengalami kenaikan dari lagak sebelumnya. PSSI berterima kasih terhadap supporter atas antusiasme luar biasa mereka untuk menonton dua laga. Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Terjadikan naikkan harga tiket pertandingan yang dilakukan PSSI. Meski ada yang mengeluhkan tingginya harga tiket, namun masih banyak yang tetap loyal membeli demi mendukung perjuangan pasukan Shintayong melaju mulus ke Piala Dunia 2026. Harga termurah tiket timnas Indonesia untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontra Irak dan Filipina memang naik lebih dari dua kali lipat. Jika sebelumnya tiket termurah 100 ribu, pre-sale 80 ribu. Kini melambung menjadi 250 ribu. Anime masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia masih terbilang tinggi. Sebanyak 50 ribu tiket timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia ludes terjual dengan kurun waktu 12 jam. Jumlah ini terbilang sangat fantastis. Mengingat sebanyak 50 ribu tiket mampu terjual dengan hanya membutuhkan waktu 12 jam saja. Dan kenaikan harga tersebut nampaknya tak menghalangi para supporter untuk mendukung timnas Indonesia secara langsung. PSSI sangat berterima kasih kepada supporter yang animonya untuk datang ke stadion. Guna memberikan dukungan kepada timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sangat luar biasa. Sampai hari ini sudah terjual 50 ribu tiket untuk dua laga tersebut. Ini menjadi animo terbesar dari supporter. Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi Bahkan pemain keturunan Tom Hayo merasa tersancung dengan antusiasme fans Indonesia untuk menyambut laga yang krusial ini. Ini juga menjadi kali pertama Tom Hayo bisa bermain di GBK untuk membela timnas Indonesia. Karena sebelumnya Tom Hayo melakukan laga debutnya saat bertandang di Vietnam. Tom Hayo merasa Indonesia bangsa yang besar dan punya basis fans tergila di dunia. Bagaimana tidak, meski harga mengalami loncahkan, namun mereka masih tetap ingin mendukung timnas Indonesia. Tak heran memang supporter kita selalu bisa menjadi momok menakutkan bagi lawan. Karena hal itu juga diakui oleh para pemain Vietnam saat bertandang kemarin. Tom Hayo merasa terhormat bisa mewakili negara ini yang sangat cinta. Indonesia memang memiliki basis supporter yang luar biasa. Selain fanatik, mereka juga memiliki kreativitas untuk mendukung kami di lapangan. Ucap Tom Hayo Dan pastinya kita patut menunggu apa yang akan dilakukan oleh STY di laga kontra Irak nanti. Karena setidaknya kita harus membalas kekalahan di Irak saat laga lag pertama yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!